Pemirsa Gunung Agung, Bali kembali mengalami erupsi pada Senin kemarin. Asap bercampur abu vulkanik berhembus tinggi 2000 hingga 2500 meter dari puncak gunung dan mengakibatkan empat desa terpapar hujan abu vulkanik. Hari Senin kemarin, Gunung Agung di Karangasem, Bali kembali mengalami erupsi. Dari puncak gunung terpantau asap tebal, bercampur abu vulkanik dimuntahkan selama lebih dari 2 menit. Ketinggian semburan asap bercampur abu mencapai 2000 hingga 2500 meter akibatnya empat desa yang berada di luar zona merah terpapar hujan abu tipis. Empat desa yang terkena hujan abu akibat erupsi ini diantaranya desa Dukuh, Kesimpar, Datah dan desa Tribuana. Gempa letusnya terjadi tanggal 15, pukul 0723 Wita dengan tinggi asap 2000. Itu condong mengarah ke daerah timur dan timur laut. Selama Januari 2018, Gunung Agung telah mengalami erupsi sebanyak 3 kali. Status Gunung Agung hingga kini masih dalam status awas dengan radius zona bahaya 6 km dari puncak gunung. Dari Karangasem Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan.